Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum ihsan ila yawmiddin Amma ba'd Kita lanjut pelajaran Kitab At-Tufatul Wasabiya Fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah Karya Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Thabi Sekarang kita masih di pembahasan Ma'rifat Alamati Lirab Mengenal tanda Erop Khususnya sudah kita masuk sekarang ini Di alamat khufat Alamat jer Ya kan? Betul? Betul Alamat-alamat jer Kalbelah berkata Walil khufat Salatu alamatin Untuk khufat Itu ada tiga tanda Kalau kata di khufat Maka dia memiliki tiga tanda Al-Kasro tuwal ya'um al-Fatha Yaitu Kasro Ini alamat pokoknya Ya dan Fatha Dua ini adalah pengganti dari Kasro Aku bisa katakan Laman tahal musonibu Alamatin Bahasanya dia ada tiga tanda Wahidatun Wahidatun minhasliyatun Salah satu darinya adalah tanda asli Wahidatun minhasliyatun Wahidatun minhasliyatun Wahidatun minhasliyatun maka kapan antum dapat antum jubay fil kalimati dalam satu kata alamatan satu tanda min hadihil alamati dari tanda-tanda ini arofta maka antum langsung ketahui annaha mahmudatun bahwasannya itu kata dijer dipahami ini? kata itu dijer berarti sekarang tinggal rincian tempatnya kol belu berkata mawa di ul kasro tempatnya kasro kol belu berkata fa ammal kasro tu patakunu alamatan lil kofti adapun kasro maka dia menjadi tanda untuk koft pisalah sati mawa di'a pada tiga tempat jadi kasro ternyata akan menjadi tanda untuk jernya sebuah kata pada tiga tempat pertama fil ismul muprot al-mun sore disini baru dipisahkan pada isi muprot yang bertanwin dijer baru dipisahkan padahal kalau diropa tidak dipisahkan antara yang bertanwin ataupun tidak kenapa? karena ropa bertanwin atau tidak sama-sama doma demikian pula di nasop tidak dipisahkan karena mau tanwin ataupun tidak tanwin sama-sama alamatnya apa? patah yang beda ketika tanwin atau tidak di mana? di mana? di kasro nya di kofte nya di kofte nya makanya baru sekarang mulai bilang adapun kasro menjadi tanda untuk alamat kofte pada tiga tempat pertama pada isi muprot tapi syaratnya harus bertanwin karena kapan ada isi muprot tidak bertanwin alamatnya bukan dengan kasro tapi dengan apa? dengan apa? patah sudah lewat pelajarannya dan akan dibahas juga disini demikian pula pada jamaah taksir tapi yang bertanwin karena kalau jamaah taksir tidak bertanwin dia juga dijer dengan patah bukan dengan kasro ini syaratnya dan pada jamaah mu'ana salim tidak dibilang kalau bertanwin karena jamaah mu'ana salim pasti bertanwin isi mula di lansorif itu diambil dari dua satu isi muprot dua jamaah taksir isi mula di lansorif itu hanya ada pada dua tempat yaitu pada jamaah taksir dan isi muprot itu pun yang keluar ketiga jari saja bisa dipaham ini? paham kenapa ditambahkan muntrot harus bertanwin karena nanti ada yang tidak ditanwin dalam satria belum isi muprot satria ada dua bentuknya kenapa saya tanya satria? karena mukanya muka kosong ya bukan dari jerawat dari paham jadi ada isi muprot ya ada isi muprot dan ada ya jamaah taksir ada jamaah taksir ini isi muprot ada dua ada muntorif dan ada goir muntorif ya ada goir muntorif ada bertanwin ada tidak bertanwin bertanwin contohnya zaid dun nah tidak bertanwin contohnya ibrahim tidak bertanwin jamaah taksir juga terbagi dua ada muntorif dan ada goir muntorif sama iya muntorif contohnya contoh yang bertanwin jamaah taksir contohnya zuyudun bertanwin contoh yang tidak bertanwin jamaah taksir misalnya ya masa jiduk dibaham ini nah ini isi muprot jamaah taksir kalau diropa tandanya doma bertanwin ataupun tidak bertanwin paham jamaah taksir juga kalau diropa tandanya doma bertanwin ataupun tidak bertanwin karena sama-sama ja'at zeydun ja'at ibrahim ja'at zuyudu tah tahmini hada masajidu sama-sama naso juga sama tandanya juga apa fatha sama-sama mau tanwin tidak roh itu zeydan roh itu ibrahim roh itu zuyuda roh itu masajidan paham ayang masalah ketika jir ketika memasang roh naso tidak ada dibila munsorib gede munsorib langsung dilebur dalam satu contoh perhatikan contohnya ada contoh untuk bertanwin ada contoh untuk tidak bertanwin sebelumnya ketika di jir baru pisah karena ini katakan terpisah kalau di jir dipisah antara yang bertanwin dengan yang tidak bertanwin yang bertanwin kalau di jir dengan kasro marortu bi zeydin marortu bi zuyuddin kalau tidak bertanwin maka tandanya bukan kasro tapi fatha marortu bi ibrahimah paham kan marortu bi masajid marortu bi masajid di paham ini makanya dipersyaratkan yang di jir dengan kasro tempat pertama isi mufro tapi bertanwin nah karena kalau tidak bertanwin tak tahan akan datang dia paham kan jamah menghanasalim kenapa belum tidak bilang yang munsorim karena jamah menghanasalim pasti bertanwin tidak ada yang tidak bertanwin aisyatun mariamatun zainabatun masih bertanwin dipahami? berarti walaupun ada aliflamnya maksudnya tidak bertanwin tapi tetap munsorim ya itu kan aliflam malah bahkan membatalkan jir dengan fatah kan seharusnya kan tidak boleh beral ini kan tidak boleh disandarkan kapan beral atau disandarkan memang kembali ke asal mulanya ke isim mufro tato jama tak sim ini kalau tidak bertanwin sudah? paham ini? siapa yang belum paham? tidak tidak Alhamdulillah kita lanjut kalau al-Mu'ala al-Mu'ala ta'ala akul saya katakan Al-Kasro tuhi al-alamatul asliyatul il-khabdi sama takordama Kasro dia adalah tanda asli untuk khabat sebagaimana yang telah lewat walihada pada abihal mufro penulis memulai dengannya wahiyatakunu alamatan ala khabdil kalimati pisalah sati mawadi'ah dan dia akan menjadi tanda untuk khabat sebuah kata pisalah sati mawadi'ah pada tiga tempat ini mawadi'ah ini termasuk ismul ladilan sore mawadi'ah selanjutnya dia dijer karena setelah angka 3 sampai 10 dikasro seharusnya setelah angka 3 sampai 10 dikasro dijer paham kan tapi ini kan ismul yang tidak bertandin makanya dijer dengan abad pat kan dia ismul ladilan sore bine jamat aksir pada tiga tempat al-awalu yang pertama mil-ismil mufrodil monsorib pada ismul mufrod ya monsorib apa arti yang monsorib ay al-ladi yakbalu sorba yaitu yang menerima sorob apa arti yang sorob waha tanwin yaitu yang menerima tanwin begitu pendeknya sama saja apakah itu kata untuk mudakar ini yang bertanwin kan atau kata yang bertanwin untuk ismul mufrod itu adalah apa mu'annas contohnya aftortu ala tamrotin ini lihat maka setiap dari kholidin warajulin watamrotin watjannatin ismun mufrodun mafodun isim mufrod dijer lidukuli harfil khabdi alaih karena masuk huruf jair padanya wa'alamatu khabdi tanda jairnya al-khasratu zahiratu ala akhiri kasroya nampak pada akhirnya wahi asma'un monsorib batun dan dia semuanya adalah isim-isim yang ber apa artinya monsoribah isim-isim yang ber tanwin li wujudit tanwin di akhirnya akan ada tanwin di akhirnya makanya dibilang monsorib ada nanti isimul ladila yang sorib ini monsorib dipahami ini yang bertanwin wakodaya kuno jarruhu bilkasrotil mukoddaroti ya wakodaya kuno jarruhu bilkasrotil mukoddarotan oh dia tidak pakaikan al biasanya bilkasrotil mukoddaroti paham ya jadi kalau dia pakaikan al maka iropnya naat tapi karena dia tidak ada al disini di irop dengan hal karena terpenuhi syaratnya hal nakiro bilkasrotil mukoddarotan amin kadang jernya dengan kastro dalam keadaan disembunyikan padahal dari kemarin bilkasrotil mukoddaroti pake al pertama bisa saja salah cetak tapi karena dibaca tidak pakaikan al ya sudah kita baca saja sebagai apa al iya boleh contohkan tiga langsung lil patah ta'adur wal qodi tikol wa'ahi munasabat pakulun min al-fatah wal qodi wa'ahi setiap dari al-fatah wal qodi dan a'ahi ismun mufrodun majururun isimu frodijar wa'alamatu jarihi al-kasratul mukoddarotu ala akhiri alamat jernya lihat sini al-kasratul mukoddarotu pake al ala akhiri atas akhirnya mana mindu riha at-ta'adur yang menghalangi dari nampanya karena dia berudur fil patah pada kata al-fatah wa'afikol fil kodi sikol pada kata al-kodi wa'harukatul munasabah fi'ahi harukat penyelesaian pada kata apa a'hi wa' koyyadal ismal mufrod wa'koyyadal koyyadak wazanpa ala fil pak innya domini musyatir kembali ke huwa ke takdirnya huwa kembali ke musonif wa'koyyadal ismal mufrodda bil munsori penulis mengikat isi mufrod dengan kata bertanbin li anna goyrol munsori ti yukfadu bil fataha karena yang tidak bertanbin akan dijeri dengan fataha paham bedanya kenapa itu? setriah dipaham itu? alhamdulillah nah contoh marotu bi ahmada liha kalau tidak bertanbin beda tandanya makanya kenapa belum bilang yang bertanbin karena kalau tidak bertanbin lain-lain alamatnya iya kan? jelas ini? lain alamatnya sama sayati insyaallah sebagaimana akan datang pembahasannya insyaallah itu tempat pertama isi mufrod yang bertanbin ini sudah rinci namanya kenapa di buku dasar saya tidak ada rinci? karena saya irok pisah ismullah dilansori dipahami untuk memudahkan siapa? pemula kalau disini belu rinci pas disininya kenapa? karena belu gabung dia paham ini sama dengan isi maksud isi mangkus paham kan? kan belu gabung semua dengan isi mufrod di buku dasar anak cuma isyaratkan itu isyarat itu penting supaya antum tidak heran kitab atas oh kenapa digabung? karena saya sudah isyaratkan bahwa ini misalnya isi maksud adalah sebenarnya isi mufrod tapi akhirnya saya sudah isyaratkan dulu kan untuk ini saya isyaratkan supaya nyambung pelajarannya semua sampai ke atas tidak ada yang baru paham ya? ini tambah pertama hal mau di usaha ini tambah kedua jamat taksiril munsori jamat taksir yang bertanbin sama juga apa arti munsori tadi Wahyuddin? bertanbin ahsanta Masya Allah lagi konsentrasi penuh Sawa'un kanali mudakarin sama saja untuk mudakar nah contoh tasoddaktu ala rijalin solihina mana dia yang mana? rijal rijalin karena kita carinya yang jamat taksirnya iya waqawlu ta'ala am'ala kulubin akfaluha mana? kulubin awli mu'annatin atau untuk mu'annat nah marotu bihunudin mana? hunudin waqawlu ta'ala wazawwajanahum bihurin'in mana? hurin maka setiap dari rijal waqawlu wahunud wahur jamat taksirin jamat taksir makfudun dijer kenapa bisa dijer? li dukuli harfil ghabdi alai karena masuk huruf jar padanya wa'alamatu ghabdi alamat jernya al-kasratu dohirotu ala ahiri kasro nampak di akhirnya wahi asma'un munsori patun semuanya itu isi munsori kenapa? li bujudi tanwini pi akhirnya karena ada tanwin pada akhirnya karena adanya tanwin dimana? di akhirnya waqawdaya kunu jarruh bikasrotin mukoddaroti kadang jernya juga dengan kasro mukoddarot ya kan? karena ada jamat taksir akhirnya alitmaksuro ya kan? ada juga jamat taksir di akhirnya oleh ya ada juga jamat taksir yang bisa kemasukan ya menganatatil mukotoba berarti semua bisa tiga juga mukoddarot liat waqawdaya kunu jarruh bikasrotin mukoddarotin ini yang pas itu menunjukkan tadi itu penulis yang diada tadi yang sebelumnya yang kita baca nasab itu salah cerita alnya hilang apakah alnya hilang di al mukoddarot atau bisa saja seharusnya bikasrotin tidak ada alnya dipahami ini jelas ini yang sebelumnya waqawdaya kunu jarruh bilkasrotin mukoddarotin tapi tidak ada masalah kalaupun ada begitu tapi beda bacaannya jelas ya kali ini waqawdaya kunu jarruh bilkasrotin mukoddarotin kadang jarruh dan kasrotin yang disembunyikan nah da'u tu liliatama wal jawari wa asdiqoi bisolahi maka setiap dari aliyatama wal jawari wa asdiqoi jam utaksirin majururun jama taksir dijer dan antum coba perhatikan penulis ya belum kadang bilang jam utaksir makfud tadi yang diatas ini majurur itu menunjukkan maknanya apa sama saja mau antum bilang majurur atau apa makfud tidak ada masalah iya majurur wa alamatu jarri al kasrotul mukoddarotu tanda jarri kasrotin disembunyikan ala akhiri pada akhirnya mana minduri taadur fil yatama yang menghalangi dari nampanya taadur pada kata yatama wa sikol fil jawari sikol pada kata apa jawa ri wa harukatul munasaba fi asdiqoi harukat penyesuaian pada kata apa asdiqoi menulis juga menyikatnya bil munsorib dengan kata munsorib li anna goyru munsorib yukfadu bil fatha karena yang tidak bertan dijer dengan apa fatha nah marotu bimasajida iya kan kama sayati insyaallah ta'ala sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala ini terakhir untuk pertemuan kita saat hari ini jamul mu'anasalim jama mu'anasalim nah contoh marotu bifatayatin mu'addabatin wakulu ta'ala innal mutaqina fi jannatin wa'uyunin mana jannatin fakulun min fatayatin wa jannatin jamul mu'anasin salimun setiap dari fatayatin dan jannatin jamul mu'anasalim makfudun dijer lidukuli harfil khabdi ala'ikana masuk huruf jir padanya wa'alamatuh khabdi tanda jirnya al-kasrotu dohir al-akhiri kasro nampak pada akhirnya wakodayakunu jarruhubi kasrotin mukoddarotin kadang jirnya dengan kasro apa mukoddarot karena dia bisa dimasukkan ya mutakalim yang jelas tidak ada alif tidak ada ya tentunya pasti karena dia pasti ada tambahan alif dan jelas kan pasti disini adalah ya mutakalim nah contoh ah santu ila'ik akhwati wakulu ta'ala akadzabatum bi'ayati insyaallah pakulun maka setiap dari akhwati wa'ayati wa'ayati jam'u mu'anatin salimun adalah jam'u mu'anat salim majururum bi'harfil jar dijari dengan huruf jar wa'alamatu jarri al kasrotul mukoddarotu tanda jarri adalah kasro yang disembunyikan alamakoblaya ilmu takalim di atas sebelum ya karena ya itu orang lain berarti dimana disembunyikan sebelum ya di tak tentunya disini iya mana amindurihai menghalangi nampaknya istigolul mahalli bi'harukatil munasabah sibuknya tempat dengan harukat apa penyesuaian walam yukoy yiduhu bil munsorib penulis tidak mengkoy dengan munsorib padahal dalam isi mufraud ada di jama taksir juga ada di jama mana salim tidak belum tidak mengikatnya dengan kata munsorib kenapa karena dia memang tidak pernah di jari kecuali dengan kasroh saja tidak ada yang di jari dengan fatah dibahami ini kecuali di sebagian lunggo antumakan tahun nanti di buku-buku lebih tinggi lagi paham ya itu pun di nasobnya karena nasobnya di sebagian bahasa orang Arab dia fatah juga dibahami kalau jari semua jamu anak salim pasti di jari dengan apa kasroh beda kalau isi mufrod ada dengan kasroh ada dengan fatah jamu taksir ada dengan kasroh ada juga dengan fatah jelas kan itu dia iya karena dia alasannya tidak dijerki sulit dengan kasroh di hilafil mufrod di wajam itaksiri berbeda dengan isi mufrod dan jamu taksir sesungguhnya keduanya tidak dijeri dengan kasroh kecuali kalau keduanya bertanwin kama takut damasya bagaimana yang telah lewat alhamdulillah selesai untuk tahap awal tempat pertama dan ini yang menjadi pokoknya fatah setelah itu kasroh setelah itu adalah iya sama fatah insyaallah kita ambil besok